Oke, terima kasih teman-teman Baik lagi di channel saya Di Magnes Studio Official Saat ini kita akan belajar bagaimana Cara menambahkan sebuah foto Di undangan Di cover undangan Biar lebih menarik dan lebih cantik Kalau dicetak Oke, untuk langkah pertama Kita buka dulu foto kita Kita buka menggunakan Aplikasi Adobe Photoshop Saat ini saya menggunakan seleksi Menggunakan pen tool Untuk tutorial Bagaimana cara menggunakan pen tool Nanti saya akan buatkan video sendiri Sambil menunggu proses Seleksi Jangan lupa untuk like dan subscribe Video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah proses pen tool selesai Kita bisa mengubahnya menjadi seleksi Dengan menekan ctrl enter Setelah kita tekan ctrl enter Kita akan muncul tanda-tanda seleksi Lalu kita akan masking Untuk menghilangkan background Untuk langkah selanjutnya Kita menggunakan teknik kurva Di teknik kurva ini Kita bisa mencerahkan Atau menggelapkan foto yang kita edit Tekniknya simple Jadi pada posisi Pada gambar tangan Kita letakkan pada bagian yang ingin kita Terangkan atau kita redepkan Kita tahan Klik tahan Lalu kita geser ke atas Untuk menerangkan Dan geser ke bawah Untuk menggelapkan Pada layar kurva Ada tanda masking berwarna putih Nanti kita ubah menjadi warna hitam Dengan ctrl I Otomatis akan diubah menjadi hitam Lalu kita menggunakan Brush tool Lalu kita gusukkan pada bagian wajah Atau pada bagian foto Yang ingin kita terangkan Setelah dirasa cukup Kita bisa menyimpan foto Tadi Menggunakan format png Biar backgroundnya itu Tidak ikut ke simpan Setelah kita simpan Dengan format png Kita buka File Corel kita Kebetulan saya sudah mempunyai Tim rate untuk undangan ini Jadi saya tidak Desain ulang Jika kalian Berminat untuk Membuka usaha Di dunia pencetakan Hal utama yang harus kalian Perhatikan Atau hal yang pertama Yang harus kalian punya Itu adalah Macam-macam Desain undangan Tim rate undangan Katalog undangan Yang akan kita jual Jadi misalnya kita sudah punya banyak Catalog Kalau ada order masuk Kita tinggal merubah data Kita tinggal merubah file Dan fotonya saja Jadi kita tidak perlu mendesain ulang dari awal Masalahnya kalau kita pencetakan kita sudah ramai Itu kita tidak akan terlalu sempat untuk mendesain lagi Sejak ada orderan kita mendesain undangan lagi itu tidak akan sempat Dengan tipe undangan katalog yang sama Jadi mendingan kita sebelum kita mempunyai pelanggan banyak atau Kita perlu menambah referensi katalog dan desain undangannya Kalian bisa membuat fake undangan Atau undangan palsu Biar pekerjaan kalian nanti lebih enak Oke sekian dulu video dari kami Jika kalian suka dengan video kami Kalian bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng Untuk notifikasi video terbaru dari kami Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman terdekat kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax